Intro Halo Sobat Jumers, balik lagi sama gue Hans Dan di hari yang spesial ini gue bakal sharing pengalaman gue di dunia gaming Kalau kalian lihat, setiap tahunnya kita selalu upgrade Kita selalu mengikuti perkembangan zaman Dan kali ini gue ada barang spesial disini guys Disini gue akan nyobain salah satu produk dari Nvidia Yaitu GeForce RTX 4070 yang dibandering dari Galax Dan disini gue lagi pake X Gamer Pink Edition Jadi kalau kalian lihat sekarang, di belakang gue udah ada PC-nya dengan VGA 4070 ini So, di 4070 ini gue akan kasih beberapa fitur yang sangat penting buat kalian semua Yang masih bingung mau pilih VGA yang kayak gimana Nah disini gue akan kasih benchmark sekilas aja Gue gak begitu orang yang sangat techy Tapi gue bener-bener cukup straightforward sebagai gamer aja Dan atau gak sebagai user kalian bisa ngomong Dan disini gue akan kasih lihat ke kalian nanti Semua info-info yang penting, yang esensial di GeForce RTX 4070 ini Hari ini gue bakal kasih benchmark ke kalian ke salah satu game yang... Salah satu game yang gue tunggu-tunggu di bulan ini Non other than Diablo 4 Salah satu game AAA ini ditunggu sama para gamer semuanya udah bertahun-tahun guys ya Dan kali ini kita akan langsung kasih lihat Diablo 4 ini dengan memakai GeForce RTX 4070 ini Kenapa? Karena di 4070 ini Kita bakal bisa ngelihat salah satu fitur terbarunya dia yaitu DLSS 3 Dengan teknologi Optical Accelerator yang dipunya GeForce RTX 4070 ini Bisa mengaktifkan salah satu main feature nya dia yaitu Frame Generation Kayak gimana itu Frame Generation? Nah kalian bisa langsung lihat impact-nya nanti di in-game Oke? So without further ado, nanti kalian bisa ngelihat semua bentuk beauty shotnya Gue akan kasih lihat ke kalian kalau misalnya kalian penasaran Dan let's go into the game So guys, jadi kalian lihat sendiri sekarang gue lagi di dalam game Diablo 4 Dengan menggunakan GeForce RTX 4070 series Dan disini ada satu fitur yang sangat penting yang kalian harus lihat ya Jadi kalau kalian lihat di sini, gue udah... Nih, kalian bisa lihat settingnya di monitor gue pake 4070 Dan disini ada satu fitur eksklusif yang hanya dipunyai sama RTX 40 series Yaitu Frame Generation So yang kalian lihat biar cukup jelas dari awal aja ya, off the bat Kita bisa lihat disini ada karakter highlight-nya Karena detailnya lebih terlihat kalau misalkan dari karakter ya Disini kalau kalian lihat ini adalah settingan perbandingan dari RTX on dan off Kalian bisa lihat ada sedikit perbedaan frame rate Kalian bisa lihat frame rate-nya ada di bawah sana Mungkin nanti gue highlight karena ini harus gue crop Tapi disini kita bisa lihat ada signifikan frame rate difference sekitar 30-40% Dengan RTX on dan off Nah, oke guys, sekarang gue akan tunjukin fitur main kedua di RTX 40 series ini Sekarang gue udah ada di in-game di Diablo-nya Dan gue akan masuk ke settingan ya Tadi gue udah kasih lihat Disini ada Frame Generation Fitur eksklusif dari GeForce RTX 4070 Seperti yang kalian lihat Dengan Frame Generation ini Gue bisa masuk sekitar 20-30% Kenaikan performance di Diablo 4 ini Ini fitur gila sih menurut gue sih Dan membantu banget buat kalian yang biasanya punya monitor dengan higher refresh rate Karena untuk menghindari screen tearing di monitor kalian Buat kalian yang penasaran Kalau kalian mau pakai DLSS on atau off Nah, disini gue akan kasih perbandingan juga Untuk kalau kalian menon aktifkan DLSS-nya Gue bisa dapat sekitar 130-an fps dalam background status seperti ini Mungkin akan bisa berkurang kalau misalkan banyak efeknya Nah, disebelahnya gue juga kasih perbandingan dengan DLSS off Tapi dibantu dengan fitur eksklusif dari RTX 40 series Frame Generation Kalian bisa lihat ada signifikan improvement dari segi fps-nya Nah, jadi udah kalian lihat semuanya by default itu seperti apa Ke performance dari GeForce RTX 4070 ini Dan disini gue main dengan karakter gue yang udah cukup well built Untuk persiapan Season 1 Diablo 4 Jadi gue sangat merekomendasikan kalian Buat kalian yang baru mau merencanakan untuk upgrade hardware kalian ke RTX Gue saranin kalian bisa ambil RTX 40 series ini Karena performance-nya sangat mendukung untuk game-game yang akan keluar di kemudian hari Salah satu ada Diablo 4 ini Buat gue sebagai content creator performance dari game itu sebenernya penting banget Karena gimana caranya kita bisa menikmati game-nya Begitu juga viewers kita di livestreamnya juga bisa menikmati game-nya Jadi kadang beberapa streamer yang gue lihat Mereka memaksakan untuk bisa menikmati game-nya Padahal performance game-nya itu di bawah standar Nah, disini gue kasih lihat Kenapa punya salah satu high-end graphic cards itu penting banget disini Biar kalian juga bisa menikmati game-game AAA seperti Diablo 4 ini Nah, satu hal yang gue selalu terapin sebagai content creator Memang kita harus banyak pertimbangan ya untuk streaming Tapi menurut gue, prinsip gue untuk sekarang ini Itu adalah Future Pro Dimana kalian punya satu hardware ini untuk beberapa bulan Bahkan bertahun-tahun kemudian Kalian bisa keep up sama perkembangan teknologi di dunia industri game Oke guys, jadi ini dia akhir dari video review singkat gue Tentang produk Nvidia GeForce RTX 4070 ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang Mau upgrade hardware kalian atau graphic cards kalian Ke level yang lebih tinggi ya Karena gue yakin banyak di luar sana yang masih kebingungan Untuk bisa memilih hardware atau graphic cards yang tepat Untuk kebutuhan gaming kalian So, buat kalian semua yang mau tahu info lebih lanjut tentang produk Nvidia ini Kalian bisa langsung cek kolom deskripsi Gue akan tulis semua di sana Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel The Joomers Kita ketemu lagi di video-video lainnya I'll see you guys soon Never stop playing And keep it slow Bye-bye